Umur 16 tahun itu saya lagi sekolah di Muhammadiyah. Saya minum, nggak ada, saya mabuk, nggak ada. Gue anak Muhammadiyah, Nikita Mirzani Ogah disamakan dengan Loli, imbas viral video mabuk berat. Video Laura Meizani alias Loli, sempoyongan akibat mabuk berat, sempat membuat geger media sosial beberapa waktu lalu. Perilaku Loli itu dinilai netizen lantaran meniru sang ibu kandung, Nikita Mirzani. Tuduhan tersebut pun membuat Nikita Mirzani geram, sebab menurutnya ia tak pernah memberikan contoh yang buruk kepada Loli, termasuk minum alkohol. Ada yang komen bilang, ialah anaknya kayak gitu, nggak beda jauh sama emaknya. Emang kalian pernah ketemu video saya lagi mabuk? Tutur Nikita Mirzani, dikutip dari akun Instagram at lambe danu-danu ofisial. Nikita Mirzani lalu membeberkan bahwa waktu ia seumuran Loli tak pernah melakukan hal buruk. Ibu tiga anak itu bahkan mengaku dulunya menempuh pendidikan di sekolah Islam. Meskipun memiliki image yang kurang baik di mata sejumlah pihak, Nikita Mirzani menegaskan tak pernah memberi kontio buruk ke buah hatinya. Memang kalian tahu masa muda saya waktu umur 16 tahun? Saya 16 tahun itu lagi sekolah di Muhammadiyah. Nggak ada saya minum, nggak ada saya mabuk, nggak ada saya kabur dari rumah, nggak ada tegas Nikita. Jadi kalau kalian bilang, ya ialah anaknya nyontoh emaknya, saya tidak pernah mencontohkan hal-hal yang buruk ke anak saya, sambungnya. Lebih lanjut, Nikita Mirzani menyalahkan orang-orang dewasa di sekitar Loli yang membiarkan putrinya minum alkohol terlebih lagi, banyak yang justru memviralkan momen ketika Loli tengah mulai kehilangan kesadaran. Pasalnya menurut Nikita Mirzani, Loli masih di bawah umur sehingga seharusnya tidak bisa mengakses minuman keras. Orang dewasanya gendeng berarti, kenapa anak itu dibiarkan sampai Loli, orang dewasanya di situ kenapa tidak melarang, malah direkam, disebarin, ujar dia.